Balik banget gue Ruki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari 18 Desember 2020 Time out gengs, seperti kalian bisa lihat, gue hari ini lagi ada di airport Jadi gue lagi transit di airport Narita, Jepang Semoga ini suara kedengeran gue hanya pakai mikrofon kecil aja yang ada di kamera gue Gue udah waktu sekitar 20 minit lagi sebelum gue boarding Jadi gue ingin ngobrol-ngobrol dulu sedikit dengan kalian Mungkin kalian tuh juga bisa kasih tau gue kalau ada berita basket yang gue belum sebutin disini Dan penting kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Biar gue gak kudet, gue juga kurang update nantinya Tapi yang pasti kalau gue mau kasih laporan sedikit dari airport Jepang ini di Narita Lumayan rame, kayaknya masih banyak yang pergi liburan juga Tapi masih banyak tokonya yang tutup, gak semuanya buka Jadi kalau kalian bentar lagi mau ke Jepang, kalian bisa sedikit tau nih situasi di airport Narita seperti apa Oke, tadi di awal video ini kalian sudah melihat sebuah video luar biasa sekali Dimana Boban Marjanovic memberikan salamnya untuk tim terbaru di IBL yaitu Bali United Kalau kalian mau lihat video fullnya, kalian bisa langsung ke Instagramnya Bali United Dimana itu ada legendary-legendanya NBA juga yang kasih salam untuk Bali United Luar biasa, ini koneksi dari ownernya Bali United Dimana ada AJ Thomas, ada DK Mimutombo, lalu juga ada Anis Cantor Yang menurut gue dari DK Mimutombo juga lumayan kocak sih Jadi luar biasa sekali, dan hari ini tuh sebenarnya launchingnya tim Bali United saat ini Kalau gak salah jam 2 siang tadi Sayangnya gue gak bisa ikutan, tapi yang pasti gue mau mengucapkan selamat kepada tim Bali United Dan of course, good luck dan juga sukses untuk IBL 2021 nya Harapan gue untuk tim Bali United adalah jelas mereka akan memberikan warna baru Dan juga kompetisi baru untuk para tim-tim lain di IBL Mereka juga ada persiapan lumayan lama Selain ini ada beberapa pemainnya seperti Yeriko, Surlyadin, lalu juga ada Lutfi dan ada Winston Swenjaya Dan mereka kayaknya juga lumayan serius untuk nanti bermain di IBL 2021 Tapi selain itu yang harapan besar gue lainnya adalah tim Bali United ini akan hadir di Bali Lalu akan membuat anak-anak Bali nih semakin banyak yang bermain basket nantinya Karena gue tau nih, anak-anak Bali itu banyak yang jago basket Jadi, once again, congratulations untuk Bali United And of course, sukses untuk IBL 2021 nya We are looking forward to watch you guys play in the IBL Oke, satu berita lagi ini kebalik ya, kita biasanya kan NBA dulu baru IBL Hari ini kita berita lokal dulu Tadi gue baru aja buka Instagram gue di mana NSH Mountain Gold Timika Gue gak boleh salah lagi ngomongnya Mereka baru saja merekrut salah satu pemain asal Papua juga yaitu Melky Sedek Nah, Melky Sedek ini gue agak-agak lupa Terakhir seinget gue kayak mainnya di Bima Perkasa Jogja He's a big man Dan kita tau sekarang ini NSH Jakarta NSH itu kan, baru aja gue ngomongnya jangan salah ngomong NSH Mountain Gold Timika ini kekurangannya mungkin adalah big man Mereka gak punya big man dan ini menurut gue dengan hadirnya Melky Ini akan memberikan sesuatu baru untuk coach Inal di posisi front line nya dia Dan Melky pengalaman udah lumayan lama main di IBL Jadi dia juga bisa berkontribusi langsung gue yakin dengan rebound dan juga blocknya dia Dan juga bisa menembak mid range nya menurut gue not bad juga So this is a welcome addition Dan menurut gue nih pantes sekali untuk Melky bisa bermain untuk NSH Mountain Gold Timika Oke, sekarang kita pindah ke NBA, hari ini ada NBA preseason Gue belum lihat sama sekali sih skornya jujur aja Tapi tadi kalo gue liat Detroit Pistons kayaknya sama Washington ada Blake Griffin ya Agak ribut ribut Tapi dia ketawa sama Thomas Bryan Gue tau ingetnya namanya Tobey Bryan gak tau kenapa And then of course sekarang kita akan Gue baru buka hp gue, gue akan langsung aja live reaction kita akan liat skor skornya Hari ini gak akan banyak grafik karena gue gak akan ada waktu untuk masukin Jadi ini bener bener live reaction gue pengen liat Rockets Hari ini Rockets mengalahkan Santonius first dengan skor 128-106 Gue pengen liat statsnya James Harden Dan hari ini James Harden 20 poin, 7 rebound dan 9 asis, 8 dari 14 So that's not bad untuk pertanyaan keduanya dia And of course hari ini top scorernya adalah Christian Wood ya Dengan 27 poin dan 10 rebound Namun gue ini membuat Rockets dengan adik Christian Wood tuh juga semakin jago sih Jadi gue rasa sih Harden sebenernya lagi Gue belum tau dia seberapa mau stay nya di Houston Menurut gue sih give it one more try man Menurut gue Houston ini squadnya lebih bagus daripada musim lalu Dan ini terlihat dengan adanya Christian Wood dan juga John Wall dan juga Demarcus Cousins Kalau dari Santonius first hari ini Demarcus Rosen dengan 21 poin Dan rookie nya mereka Devin Vassell 18 poin Devin Vassell juga lumayan mengejutkan menurut gue dengan offense nya dia Gue agak kaget sih kalau ternyata dia actually bisa main offense juga Apalagi tadi kita tau dari Florida State University dia terkenal untuk defense ya Tapi ternyata hari ini kalau gue liat dia itu 2x3 poin dan feel goal nya bagus loh 8 dari 13 Oke next gue mau cek Lamelo Ball Tadi Dwayne Wade kalau gue liat di Instagram baru aja memberikan pujian bahwa Lamelo Ball is a problem So we will see hari ini Charles Hornets mengalahkan Orlando Magic dengan score 123, 115 Lamelo 18 poin So karir high akhirnya 7 dari 17, 4 dari 9 3 poin So this is a good side karena kita tau Lamelo pemain ini struggling banget dengan shooting nya Tapi it's expected karena memang dia merupakan seorang pemain yang streaky banget shooting nya And of course kan kita liat Terry Rozier juga 20 poin, Devante Graham 18 poin Jadi ini memang backcourt nya si Charles Hornets juga lumayan dalam ya Mereka akan memberikan poin banyak sih dan Miles Bridges 17 poin Gue masih belum tau sih apakah Charles Hornets bisa berkompetisi atau nggak di Eastern Conference Kalau gue masih agak ragu sih mereka bisa masuk ke NBA Playoffs Sedangkan dari Orlando Magic ada Nikola Vucevic yang baru aja gue draft tadi malem di fantasy team gue Dia mencetak 27 poin dan 12 ribuan dan kita seperti biasa expect untuk Nikola Vucevic Tetap menjadi salah satu pemain paling top di Magic dan pastinya akan punya kesempatan untuk menjadi NBA All-Star di musim mendatang ini Oke setelah itu ada Mark Telfost juga yang 14 poin, 6 ribuan dan 6 asis Next, oke kita ke Minnesota Tim Roof coba kita liat Minnesota Tim Roof, jelas kita pengen liat Anthony Edwards Dan Anthony Edwards lagi 17 poin Jadi itu gak buruk hari ini, walaupun masih 5 dari 15 Tapi itu menurut gue dengan dia, berarti pede dia nembak ya, nggak ragu-ragu Malik Beasley 18 poin dan juga 11 rebound Lalu Luka Doncic hari ini 20 poin, jadi oke Nggak ada yang surprising banget, tapi sekarang kita akan pindah ke Golden State Warriors Warriors menang 113, 105 atas Sacramento Kings Dan seperti biasa, Steph Curry 29 poin, Kelly Oubre 22 poin Dan kita liat, ini Draymond Green dan juga James Wiseman beneran gak main sama sekali ya Selama NBA Preseason ini, karena memang kita tau dia terjangkit virusnya ya Sedangkan dari Sacramento Kings, kita liat yang paling top scorer adalah Harrison Barnes dengan 17 poin dan juga 5 ribang Terakhir, mungkin yang kita akan bahas untuk hari ini adalah Jazz yang mengalahkan Clippers gue, Clippers gue kacau banget ya Masih nggak pernah menang loh NBA Preseason ini Utah Jazz 125 atas 105 skornya untuk Utah Jazz menang Boyan Bogdanovic 20 poin, Donovan Mitchell 15 poin Jordan Clarkson, Jordan Clarkson juga kalau kalian main fantasy NBA Walaupun dia nggak banyak rebound, nggak banyak asis Tapi dia bisa kasih kalian poin sih Dan juga 3 poin, dia hari ini 5 kali 5 dari 12 3 poin shotnya Oke, sekarang kita pindah ke Clippers Aduh, Clippers gue, ke Y13 Paul George 16 Luke Cnard menurut gue, seperti gue Seperti bilang di video gue sebelum-sebelumnya, bahwa Luke Cnard ini bisa sih jadi surprise nantinya Untuk luasnya Clippers, gue suka sih pick up-nya dia Oke, sekarang kita ngomongin satu berita tentang Clippers gue Ngomongin lagi di topiknya Clippers Dimana NBA sedang menginvestigasi Jerry West dan juga Clippers mengenai free agency tahun lalu Dimana kabarnya ada seseorang yang membantu Clippers untuk mendatangkan ke Waylanard Jadi kalau gue baca di TMZ itu, orang ini sedang menuntut Jerry West 2,5 juta USD Karena dia nggak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Jerry West Jadi, ini menarik, gue belum baca secara detailnya Gue juga nggak tau ini siapanya ke Way, ini orang kuat nih kayaknya Karena bisa mengarahkan ke Way untuk pindah ke Los Angeles Clippers So, kita tunggu aja Semoga sih Jerry West nggak ada masalah ya Karena Jerry West itu adalah salah satu eksekutif NBA favorit gue Dan menurut gue, dia respective banget Legendary, dan kita tahu dia logo Gue harapkan si Jerry West tidak terkena masalah apa-apa Gue harapkan ini cuma orang iseng aja Tapi, kita tunggu nanti hasil investigasinya NBA Kalau sudah ada, gue pasti akan bahas juga nantinya di Time Out Oke, Time Out geng Sebentar lagi gue harus terbang lagi Ini gue rencananya pasti banyak nanya, kemana sih gue Rocky? Gue akan ke Los Angeles Rencananya Harislasa pun ini Kayaknya udah hampir pasti akan ketemu dengan Brandon Jawaro Gue akan melihat dia main pick up game Tadi sih konfirmasi seperti itu Jadi semoga ini terjadi Dan satu schedule lagi yang gue lagi coba lakukan juga adalah Untuk meng-interview Dwight Ramos Dia merupakan pemain dari tim nasional Filipina Jadi liburan, saya milik kerja juga Semoga masih bisa memberikan konten-konten bagi kalian Time Out juga gue usahakan setiap harinya masih akan ada juga So, kalau gue hari ini ada ketinggalan berita Tolong dibantu Karena kok Rocky gak akan pegang handphone di pesawat Gak ada wifi Kok Rocky gak akan tahu kalau ada berita-berita terakhir Jadi kalau ada berita apapun yang menarik dan juga berita yang penting untuk basket Apapun itu Please taruh di comment section di bawah So, Time Out geng Once again thank you so much yang udah nonton video ini Walaupun this is just a quick time out aja Thank you so much And of course seperti biasa doakan biar aku nyampe kesana dengan selamat dan pulang lagi ke Indonesia dengan selamat And of course everybody I just wanna wish you guys happy holidays Kalau semuanya yang berpergian juga dan liburan bersama keluarga Enjoy your holiday, happy holidays Have a safe trip, have fun, just enjoy We know this 2020 been weird and tough for everybody So, kita menikmati aja akhir tahun ini udah bersama keluarga Dan juga menikmati waktu-waktu kita di akhir tahun 2020 ini So, once again time out geng Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys later Peace